Kami sudah berusaha, berikhtiar untuk membawa Pak Anies dengan pasangan Muhammad Sohibul Iman. Walaupun tadi memang kita berhadapan pada sebuah realitas bahwa ini belum bisa melangkah karena belum cukup kursinya. Oleh karena itu saya juga minta Pak Anies dan kita semua akan berikhtiar untuk mencari kursi tambahan sehingga insya Allah perahu ini akan bisa berlayar. Di PP Partai Nasdem mendapatkan keterangan bahwa Presiden PKS Ahmad Saiku sudah meralat pernyataannya terkait duet Anies Baswedan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. Dan selanjutnya PKS kini menyerahkan pemilihan bakal cawagup kepada Anies Baswedan. Namun mereka tetap menyodorkan nama Sohibul Iman sebagai pendamping Anies. Sementara itu Sekjen Partai Nasdem Hermawit Taslim juga menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan konfirmasi bahwa PKS membebaskan Anies untuk menentukan sendiri siapa bakal cawagup yang akan mendampinginya di Jakarta. Perkhianatan tersebut disampaikan oleh Hermawit di Nasdem Tower pada Jumat 28 Juni. Kita hormati sikap PKS. PKS memang wajar kalau seperti itu karena dia partai terbesar, dia pemenang pemilu. Dan kita sering berdialog. Jumat kemarin Presidennya datang di sini dialog dengan Ketua Umum dan saya. Kalau di kita on proses karena jadwal yang disusun oleh Willy dan kawan-kawan di Bapilu itu rekomendasi kita mulai dari sekarang sampai 31 Juli. Kita on proses. Dan nama-nama yang dicalonkan oleh PKS itu juga ada dalam data kita kan yang berproses di kita kan tiga. Anies Baswedan, Sahroni dan Wibi Andrino. Jadi kita dalam kalau Jawa Barat kan kita lebih cepat dari mereka. Kalau DKI mereka lebih cepat dan itu biasa saja. Semua sahabat buat kita. Tapi mereka katanya belum menekosiasi soal nama wakilnya langsung. Enggak penting juga kan mereka partai yang otonom, partai yang mandiri. Biar aja enggak apa-apa. Nanti kalau kita ada aspirasi kita akan ungkapan juga. Tapi Nasdem akan bersama PKS nanti? Nah iya ini itu yang on proses. Bisa iya bisa tidak. Kemungkinannya banyak. Karena kita sedang membahas sekarang dan Bapak Ketum lagi di luar negeri juga. Pasangan aman itu lukup ini enggak sih partai lain supaya merapat ke Bukum Panis? Kan hari ini mereka sudah ralat. Hari ini presidennya bilang wapresnya diserahkan kepada Anies. Ya, boleh kan tadi kan? Ya, wakil. Pernyataan dari JNPKS ini bahwa Pak Cikgui menawarkan nama-nama Taisang ke parai partai agar di luar. Nah itu, itu. Itu biar sekjen PKS yang jawab lah. Jangan saya jawab. Saya enggak mau jawab itu. Saya enggak mau jawab itu. Kalau dengar sih. Dari Anda juga saya dengar ya. Sudahlah kita enggak usah jawab. Kita enggak usah bicara tentang partai orang lah ya. Pak Halasan, Pak Halasan kenapa? Pak Surya Palo, saya dan Pak Surya Palo hari Jumat kemarin ketemu presidennya datang disini. Bicara macam-macam, bicara tentang hal-hal nasional, bicara beberapa juga. Kita singgung Pilkada DKI, kita singgung Pilkada Jawa Barat, biasa aja. PKS sering kok kesini. Minggu lalu mereka datang disini. Jumat. Minggu lalu. Tidak memberitahu secara terbuka, tetapi mereka mengatakan bahwa karena mereka menjadi ketua di DKI, mereka akan bergerak lebih cepat. Jadi gini, koalisi dengan PKS dan PKB, kita akan terus berusaha untuk mempertahankan koalisi 01 itu dimanapun kita berada. Kita akan berusaha, tapi kita terbuka terhadap yang lain. Di Jawa Barat, insya Allah kita juga berkoalisi dengan PKS dan PKB. Jakarta belum tentu? Jakarta on process. Bisa iya, bisa tidak. Masih ada 40 hari lagi, sabar aja ya. Di PKB sendiri, Pak setuju dengan tawaran PDP, cawaguknya bisa dari PDIP? Ya itu PDP, saya baca juga perintahan mereka. Ya itu sikap PKB lah, kita hargai. Kalau Nasdem sekarang dalam proses penggodokan. Nasdem on process. Makanya kita juga berdialog dengan PKS itu bagian dari proses dialog, proses komunikasi. Ya mungkin nanti setelah Pak Surya datang dari luar negeri, mungkin juga Cak Imin atau ketua partai lain juga datang disini. Di internal itu memang masih deadlock atau seperti apa sih? Enggak. Ada 514. Setiap hari kita terbitkan, Anda tahu percaya nggak? Setiap hari, yang namanya Wili itu setiap hari menerbitkan rekomendasi. 514. Jadi memang banyak. Ya karena Jakarta, bukan karena Jakarta. Bukan cuma Jakarta. Sumatera Utara belum, Sulawesi Selatan yang kita pemenangnya belum, Sulawesi Tenggara yang kita pemenangnya belum. Banyak sekali yang belum. Yang diberi rekomendasi itu adalah utamanya kader partai yang juga sudah mencukupi 20 persen. Itu yang sekarang beredar banyak-banyak. Yang tiap hari Anda liput itu ya, ya itu. Sekarang Ilham lagi keliling. Ilham lagi keliling. Pada prinsipnya kita siap bersekutu dengan pihak manapun yang beritikat baik untuk memajukan Indonesia melalui Jawa Barat. Nah, Ilham punya tesis ada dua keunggulan Jawa Barat. Industri banyak dan perunduan tinggi-perunduan tinggi ternama banyak. Dia sekarang keliling terus. Belum pulang sejak. Sejak deklarasi kemarin di Nasdem, diserahkan Pak Surya Pahlo, sampai sekarang dia belum pulang.